Oke teman-teman ya, selamat datang kembali di channel RS Gaming Kali ini kita akan kembali bermain SnowRunner Dan kita akan menggunakan truk Kinwood 963 Dimana kita akan menyesalkan kontrak The view from above Mapnya ada di Mountain Ridge, Skandinavia Dan disini kita akan membuat shortlock 1 dan consumable 3 Nah disini saya sudah sampai di lokasi shortlock ya Nah supaya agak banyak dikit bawahnya Saya shortlocknya pakai yang ini ya Bisa bawa 2 shortlock Nah ini teman-teman Jadi biar agak penuh-penuh sedikit gitu ya teman-teman ya Nah disini kita langsung aja menuju ke tempat pembongkaran kita Jadi nanti untuk yang mobil yang satunya lagi Bawa consumable yang 3 Itu juga saya akan videokan juga Tapi setelah selesai yang ini ya Kenapa? Karena kedua truk ini berada di tempat yang berbeda Dan berjauhan jangka ya teman-teman ya Cuma nanti kita akan pertemukan di titik tertentu Dan dimana nanti kita akan konvoy barang-barang 2 truk ini ya Truknya sama teman-teman ya Jadi semuanya truknya truk Kinwood 963 semua ya Nah disini kita akan langsung mulai aja Perjalanan kita yang pertama Kita akan langsung membawa shortlock Ke jumlah 2 apa ya 2 pack ya 2 pack atau gimana ya Bingung saya ngomong ya ini Pokoknya 2 gelondongan seperti inilah kita bawa teman-teman ya Kita akan melewati jalur-jalur off-road disini Oke kita air ini sedikit sepatu bisa buat soundnya Aduh pernah rumput-rumputannya Oke disini kita pakai high crank aja Saya lupa pakai transmisi Saya pakai ini yang transmisinya ya High crank ya teman-teman ya Sebenarnya sih lebih ideal kita pakai transmisi off-road aja gitu Karena memang kita ke jalan-jalan off-road Tapi so far ini Memang truk ini memang cukup bagus Kalau misalkan saya pakai high crank aja Kenapa dia cukup bisa melewati ringkan tangan Lumpur-lumpur disini Satu-satunya disini Dengan cukup cepat ya Karena truknya besar Bannya besar Istrinya besar Perutnya besar Aci ya itu Aci Asalina besar Ate besar Oke lanjut aja lagi disini perjalanan kita Oke Just ya Kita enjoy aja dengan perjalanan ini Kita nikmatin aja perjalanannya Seperti apa Hati-hati Ke prosok nanti Sebelah kanan juga hati-hati Nyenggol batu Nanti baret Lecet Mesti datang ke Ketok magic Kampung kos Oke disini Ya Nantep ya Nggak ada masalah teman-teman ya Kita high crank lagi Biar lebih cepat Biar lebih ngebut Biar gercep Gercep ya GPL Nggak pakai lama Lewat dikasih Kubangan-kubangan lagi disini Seperti apa Kubangannya Ada kepok nggak Kalau ada berarti Kubangan kepok Kalau nggak ada berarti Kubangan Lumpuh Oke Sepertinya Antang-antang aja Trap ini ya Lewat disini kayaknya Akan cili di jalan Kasih ya Tantangan sedikit Katanya Aduh Tuh Nabrak pula Nabrak pohon Kasih tantangan Nabrak pohon Kena damage pula Padahal besi Sama depannya Kok masih bisa kena damage Ya Lemak ya Besinya palsu Yang besinya KW Ini ya Keliatannya doang Tebal Tapi dalamnya Kopong gitu Platnya tipis Gitu kan Kerangkahnya tipis Ya Mulai Mulai Ngomongin kerangkah Kerangkah tipis Kerangkah kerupuk Ya Oke Tapi nggak mungkin ya Teman-teman ya Pasau mau beropel Offroad ini Kerangkanya kerupuk Ya Brojol lah Semua Rontok lah Ya Tidak mungkin Terangkanya Oh Adek Itu Adek Ngapain Dek Oke Ternyata kita suruh Belok ke kanan Langsung aja Kita belok ke kanan Oh iya Truck ini punya Manuver yang Sedikit ya Sudut beloknya itu Sedikit Jadi agak Susah kita Jadi mungkin Saya banyak Fokus-fokus Nelaki depan Dan Sedikit Dari dashboard Dan panel-panel Yang banyak banget Ya Apa ini Panel-panel Instruksionnya Nggak tahu nih Nggak tahu nih Isinya apa Jadi banyak aja Saya tahunya Yang di depan doang Ada Apa Kecepatan ya Wah Dia kecepatannya Maksimal cuma 30 km Per jam Oh itu RPM RPM Serius RPM-nya sampai 30 ribu Wih Buset Luar biasa Teman-teman Oke Speednya Cuma 10 km Per jam Eh Sorry Nabra Sorry Nggak fokus Tadi Gak-gak-gak-dari Dashboard Oke Kayak gini ya Teman-teman Yang bener ya Jangan sampai Gagal fokus Terus lagi kita Jadi Banyak-banyak Melihat spion Banyak melihat Kanan-kiri Sama ke belakang Gimana caranya Melihat ke belakang Pengokan Saya dilayatnya Yuk kita hike Mumpung di lumpur-lumpuran Seperti ini Kita terabas Terabas Jos Aduh Tutupan pohon Ya Jos Gere Karena ini gunungnya Kelihatan Gimana Gunung Apa itu Namanya Coba di otomatik Atau bisa Lebih kebut Semoga bisa Lebih kebut Seru juga Perjalanannya Walaupun Temurun Tapi ini seru ya Lebih seru lagi Sebenarnya Kalau pas Perjalanannya itu Naik sih Tapi kadang-kadang Kalau temurun Sama naik Itu punya Tentangan tersendiri ya Kalau di Relight Temurun itu Lebih susah Kadang-kadang Daripada Naik Lebih Lebih Ngontrol Sama mental Salah dikit Kita bablas Kalau nanjakan Salah Kita berhenti Diam gitu ya Di tempat Bisa ngeret Tapi kalau turun Wah Hujun bebas Bahaya Cuy Oke Kita coba Lihat dari sini lagi Oke Alat mana Alat mana Alat mana Jangan salah Jangan salah Jangan salah Biar belakang Sebentar aja Sudah meleng Kita ya Aduh Bisa tinggal Meleng dikit Gabrak Masih kita Kasih Hike aja Dulu Biar sampai Gear 6 Kalau udah Gear 6 Baru kita Lanjutkan Otomatik Supaya Langsung Gasball Nah ini Gear 6 Ya Oke Disini kita Udah Lewatin Jalan Aspal Aspal Dan kemungkinan Video di aspal Saya akan Skip Sampai kita Ketemu Jalan Outroad Lagi ya Oke 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 teman Teman Jadi disini Saya udah Sampai Di mobil Satunya Dan mobil Ini sudah Saya letakkan Disini ya Di tempat Kita akan Memuat 3 Consumable Jadi langsung Kita buka Disini Oke Ini Bukan yang kita Butuhkan Ini yang kita Butuhkan Nah oke Karena perjalanannya Langsung Aspal Aspal Jadi saya skip Sampai kita Akan Convoy Di jalur Ok Oke Teman Jadi kita Udah Sampai Di tempat Titik Kedua Mobil Ini Nah Disini Saya akan Menggandeng Krek Yang Di belakang Mana Oke Nah Kita nyalain Mesinnya Lalu Giliran Truck Ini Yang ada Di belakang Teman-teman Kenapa Di belakang Karena Transmisinya Saya lupa Ganti Dia masih Pakai Transmisi Yang jalan Aspal Nah Sedangkan Untuk Truck Yang satunya Ini Yang ini Ini Transmisinya Saya udah Pakai Kan Yang Off Oke Langsung Aja Kita Gas Sorry Sebentar Oke Taksi Angin Dulu Teman-teman Ya Biar Enak Neliatnya Dan Memandang 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 Ini Nyangkut Batu Nggak Bisa Lewat Busku Beser Dikit Kenapa Batunya Gede-gede Amat Musahin Bos Batunya Gede Amat Bos Jadi Taman Asli Keren Jadi Taman Yuk Apakah Sudah Pakai Air Kering Nggak Pakai Air Kering Lalu Ini Gandengannya Wingsnya Kita Jangan Berjauh Jauh 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 Mereka Nanti Terpisah Susah Kita Kalau Di Indonesia Jaga Jarak Kalau Di Snoranger Harus Jarak Bisa High Nggak Bisa High Ya Teman-teman Ya Bagaimana Kalau Misalkan Di Otomatik Saja Apakah Lebih Baik Tidak Ya Lebih Baik Kita Pakai Transmisi Low Yang Blast 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 Oke Ini Keren Lagi Ini Portamel Juga Keren Juga Lihat Dari Sisi Kiri Mobil Eh Kenapa Nih Eh Kok Tiba Tiba Kita Lihat Sisi Kiri Mobil Ada Ini Apa Ada Ranting Pohon Lalu Kita Lihat Dari Sisi Kanan Mobil Wow Berat Sekali Ya Mas Wisinya Jangan Jangan Nggak Hidup Mesin Hidup Mesin Teman Teman Oke Mungkin harus Satu Satu Ya Oke Satu Satu Aja Kalau Terlalu Berat Tidak Biar Satu Satu Dulu Maju Satu Satu Oke Kita Coba Di Sini Oke Sebenarnya Kuat Kalau Sendiri Sendiri Teman Teman Tuh Sebenarnya Kuat Mereka Kalau Sendiri Sendiri Kalau Pak Pake Transmisi Otomatis Tapi Kalau Pilihan Berdua Kok Jadi Padahal Lemah Semua Ya Padahal Kalian Itu Kan Nggak Saling Membeban Cuma Visilannya Gini Loh Sekecuali Yang Di Belakang Membebani Mesin Nggak Beban Jadi Input Tarikin Ini Visilnya Kayak Cuma Jalan Barang Sambil Gantengan Tangan Tapi Jalannya Masing-masing Kenapa Jadi Nggak Aneh Ini Masa Nggak Kuat Kuat Kampung Coy Alam Yang Dibelakang Jadi Beban Yang Dibelakang Jadi Beban Coy Mesin Sudah Upgrade Cool Padahal Ini Aneh Aneh Ini Mobil Gede Banget Padahal Bawa Muatannya Dikit Mesin Gede Banget Padahal Kenapa Selemah Ini Siap Buat Nah Ini Otomatik Otomatik Malah Tepuk Ya Coba deh Yang Transmisinya Otomatik Malah Di depan Coba Ya Tapi Bisa Lewat Juga Bers Bisa Lewat Coy Bisa Situ Nantinya Enggol Nantinya Enggol Oke Otomatik Aja Oh Dinaik Kan Udah Bisa Ngebut Nah Ini Tukadar Tulisannya Ya Tulisannya Disini Tukadar Exavator Tulisannya Gede 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 Juga Ini Apa Disini Ya Ini Ada Saya Oke Kita Otomatik Biar Bisa Ngebut Apa Mesin Lupa Saya Upgrade Ya Misalnya Ini Sudah Upgrade Musimal Sebenarnya Pasti Kalau Beli Itu Sudah Maksimal Semoga Karena Wakti Unlimited Disini Oke Disini Dari Turun-turun Ini Kita Komisur Ke Kiri Ya Nah Langsung Aja Kita Kembali Disini Biar Aja Kita Masih Pakai Transmisi Yang Automatic Oke Masih Kuat Ya Es Oke Jangan Lemah Lemah Banget Lah Kalian Ini Yang Itulah Kenapa Lemah Lemah Rangan Kuat Dikit Kan Kuatkan Dikit Inan Jangan Mengeluh Mengeluh Sikit Sikit Oke Bisa Tidak 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 Apalagi Saya Lupa Apalagi Sini Teman Teman Tidak Tidak Padahal Suaranya Gede Bukan Suaranya Itu Kayak Peskola Capung Helikopter Helikopter Trafico Deza Tidak Jangan Tidak 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 Sampai Tidak Tidak coba di otomatiknya tidak bisa malah berhati-hati enggak kuat coy kok bisa lemah-lemahnya kalau ini pula-pula lemah bikin gameplay kita nggak nyaman banyak bandukur banget kayak gini ya jadi betuknya dia memang cuma oke sanggup lah bentar lagi sampai ini jangan kau lemah-lemahkan pada kuat tapi jangan dilemah-lemahkan oke ya ke depan dulu kita haik aja biar cepet Astagfirullah Oh nabrak aku yang pun ada genset kenapa nabrak jenset yang tarangan sih oke kenapa jadi korna oke bro kuat ayo kuat kuat kekubatan pekubatan produk penumpuran sepertinya sebentar lagi kita akan sampai tempat ya semoga kalau perlu sih enggak perlu sendiri-sendiri ya rekod banget sih kalau harus sendiri-sendiri pikirnya kenapa lagi nih nyambut apa ini dorong dong ya ampun batu untuk di dorongin sampai di belakangnya Oh enggak susah sih lemah sekali ya oke mau nggak mau sendiri-sendiri temen-temennya lemas banget Oke Oke masalah mau kita bongkar satu-satu ya yang dua-satu isi ini yang ini manjatnya cepet temen-temen tenaganya bagus ya Hai tuh tuh naik-naik aja tuh padahal dia bawa lok2 bawa lok ini lebih berat daripada yang itu cuma konsumur doa-doa walaupun ada tiga ini secara bobot ini jauh lebih berat tapi kok karena ada lebih enteng gitu ada apa nih Oke lagi kita akan selesai dan saya mau cek tunggu yang satunya yang apa ya sebentar ya kita dengar dulu oke ternyata ada animasinya langsung jadir langsung jadir ya temen-temen ya mesinnya udah saya ganti loh mesinnya udah kok bisa ganti tuh mesinnya udah yang paling cakep loh ya wis lah kalau gitu memang sepertinya tadi memang agak berbeda ya kondisi yang tak apa yang bikin berbeda ya udah temen-temen mungkin sampai disitu aja video kita kali ini sampai jumpa di next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih